Bahwa baju meratu yang dikenal masyarakat sebagai candi, ternyata itu bukan candi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai, welcome back to my youtube channel Iya, sekarang masih di kawasan Trawulan, kawasannya diduga sebagai tempat ibu katanya Kerajaan Mojopait Sekarang kita lagi menggitari, berkeliling, berjalan-jalan ke Gerbang Bajang Ratu Dimana ini adalah bangunan yang diduga sebagai peninggalan Kerajaan Mojopait untuk menghormati Raja Jaya Negara Oke, kita nanti berkeliling menggitari sekitar Gerbang Bajang Ratu Kemudian kita nanti berbincang sedikit dengan juru pelihara Biar lebih jelas informasi yang bisa kita dapatkan Dan oke, gitu aja ya Langsung saja kita jalan-jalan menggitari kawasan Trawulan, Gerbang Bajang Ratu di Mojokerto Bagi yang baru menemukan channel VIP Hobi Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan gunyikan loncengnya Biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami selanjutnya Bajang Ratu merupakan bangunan peninggalan Kerajaan Mojopait pada abad ke-13 dan ke-14 Yang berbentuk padu raksa dan untuk menghormati Raja Jaya Negara Perkiraan ini didasarkan pada Relief Sri Tanjung Dan diduga sebagai pintu gerbang keratan Mojopait Perkiraan ini didukung oleh letak jadim Bajang Ratu yang tidak jauh dari bekas istana Mojopait Berlokasi di Dukuh Kraton, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Gapura ini masih menyimpan sejumlah misteri Banyak hal yang masih belum diketahui pasti Mulai dari tahun pembuatannya, Raja yang memerintah pembangunannya, fungsi dan juga segi-segi lainnya Bangunan yang terbuat dari batu bata merah, kecuali anak tangga dan juga bagian dalam atapnya Ini menepati area yang cukup luas menghadap ke timur dan barat Kemudian dengan tinggi sekitar 16 meter dan panjang sekitar 7 meter Gapura Bajang Ratu ini mempunyai sayap di sisi kanan dan kiri Terdapat hiasan singa dan juga binatang bertelinga panjang Pada dinding kaki terdapat Relief Sri Tanjung Di kiri dan kanan dinding bagian depan terdapat Relief Ramayana Bagian pintu dihiasi dengan Relief Kepala Kala yang terletak tepat di atas ambangnya Bagian dalam terbuat dari batu membentuk lorong dan atap yang menyempit Dan di bagian atas ini berbentuk meru atau gunung yang mirip limas bersusun dengan puncak persegi Dan setiap lapisan ini dihiasi dengan ukiran pola limas terbalik dan juga pola tanaman Pada bagian tengah lapis ketiga terdapat Relief Matahari yang disebut sebagai simbol Kerajaan Mojopahit Dan sementara di bagian atas tubuh ini terdapat ukiran kepala Garuda dan matahari yang diapit naga Oke untuk lebih jelasnya kita berbincang sedikit ya dengan Bapak Sugeng sebagai Juru Pelihara Gerbang Bajang Ratu Pak Sugeng saya dari Vini sama Praja ingin menanyakan sedikit saja Sejarah singkat Pak Sugeng tentang Candi Bajang Ratu ini apa Kenapa disebut Bajang Ratu apa ada di perastasi tertentu atau bagaimana Kita bicara bangunan bahwa Bajang Ratu yang dikenal masyarakat sebagai Candi Ternyata itu bukan Candi Candi tapi sebuah Gapura jadi di Majapahit itu terdiri dari dua jenis Gapura Satu berbentuk gentar kemudian yang kedua berbentuk paduraksa semacam Bajang Ratu Paduraksa itu maksudnya Gapura yang beratap jadi Gapuranya beratap tunggal namanya paduraksa Nah kita menemukan kata Bajang Ratu itu dalam catatan orang Banda pada tahun 1913 Sedangkan Bajang Ratu itu terdiri dari dua suku kata Bajang dan Ratu Bajang di Pulau Jawa berarti berhubungan dengan sesuatu yang tidak jadi Ratu adalah Raja Kenapa saya studi Pulau Jawa karena di lain daerah kemungkinan besar ada makna yang berbeda Contoh Satu contoh di Bali bahwa Bajang itu berarti perempuan muda Beda dengan Bujang kalau Bujang laki-laki dan perempuan yang masih belum menikah itu Bujang tapi ini Bajang Sedangkan ada istilah lain yang berkenaan dengan nama Bajang yaitu menjadi Pak Bajangan Pak Bajangan disini berarti kuburan anak kecil tapi udah lain lain istilah Bajang dan Pak Bajangan Jadi bangunan ini juga pernah difungsikan diasumsikan masyarakat sebagai kuburan anak kecil dan itu tidak terbukti Sumbernya belum terbukti Kemudian yang kedua adalah Ratu Di era Majapahit tidak ada sebutan Raja Baik laki-laki ataupun perempuan yang menjadi pemimpin itu disebut dengan Ratu Meskipun yang memimpin seorang lagi tetap Ratu Iya kita mengambil sebuah istilah yang mengatakan bahwa Sabda Pandit 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 Ratu Walaupun yang mengucapkan itu seorang laki-laki Pemimpin laki-laki maka itu disebut Ratu bukan Raja Memang Harapiah Jawa Ratu itu adalah seorang perempuan Kemudian istri Raja istri Ratu itu Pramasudi Jadi beda Ratu dan Pramasudi itu beda Raja Hayamuru itu harusnya memang Ratu Hayamuru Cuman di Umum disebutkan Raja Harapiah Jawa seperti itu Jadi ini gerbang ya Pak ya Betul Tapi ini teman peninggalannya Kerajaan Majapahit Betul Ini adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit Dan di sini ada satu bukti Yaitu ada Surya Majapahit yang terpakakan di atas ambang pintu Di tingkat lima Atau tepatnya berada di bawah menara yang kedua Itu ada Surya Majapahit yang diapik Ada analisa yang mengatakan bahwa Relief ini Disesuaikan dengan Pembuatan pembangunan ini Yaitu sesuai dengan Usia Atau dinasti Yuan Jadi disamakan dengan dinasti Yuan Pembangunan Kerajaan Majapahit Yaitu pada pertengahan abad XII-XIV Berarti awal Majapahit Diri Di tengah-tengah Kemudian juga ada Indikasi yang berbeda tentang Perdirinya atau angka tahun Perdirinya perlukan ini Dasarnya adalah Relief Ramayana Dan Relief Sri Panjung Relief ini menggambarkan bentuk upacara pelepasan Relief Sri Tanjung pertama Itu menggambarkan bentuk upacara pelepasan Atau upacara serata Yang mana upacara serata itu adalah Upacara kematian yang dilakukan 12 tahun setelah Mereka seorang raja Tapi tidak semua raja yang meninggal Diperingati dengan upacara serata Kebanyakan seperti itu Ini dibuktikan dengan Raja-Raja Majapahit Yang memutuk Peninggalan Kerajaan Majapahit Yang dipungsikan sebagai Peringatan kematian Itu ada lima Di Jawa Timur ini Baru ada lima Kemudian yang tidak ada Relief Sri Tanjung Yang dipungsikan sama Itu banyak Karena biasanya Raja yang meninggal Itu selalu Ada tanda Tanda peringatan Tanda peringatan Tanda peringatannya seperti Misalnya Kebura Bacang Ratu Kemudian Penataran Kemudian Candi Jabung Kemudian Surowono Itu adalah Bentuk bangunan-bangunan Yang untuk Memperingati kematian Raja Berarti secara garis besar Gerbang ini Dikususkan Untuk Peringatan Kematian Raja Masih belum jelas Diduga saja Berdasarkan Relief Sri Tanjung Seperti itu Relief Sri Tanjung itu Dimana? Ada di kaki Sebelah kiri Maaf dicat Di kaki Gakura Sebelah kiri Ya di kaki Gakura Sebelah kiri Nanti kita Lihat lebih jelasnya Ada Relief Sri Tanjung Relief Sri Tanjung Karena bangunan ini Diberuntukkan pada Raja Majapai Yang kedua Yaitu Jaya Negara 12 tahun Setelah wafatnya Jaya Negara Berarti Bangunan ini Dibirikan pada Tahun 1340 Di masa Tribwana Bunda Dewi Jaya Wismu Warna Nah Kalau saya melihat Dari dua versi Tadi Bangunan Dibangunnya Bangunan ini Maka ada Hampir ada Kesamaran Yang pertama Saya sebut Di pertengahan abad 1314 Kemudian Yang kedua Saya sebut Di angka tahun 1340 Saya kira itu Sama-sama di tengah Antara 1314 Jadi dua Kemungkinan itu Maka Bangunan ini Masih belum jelas Dibangun Untuk siapa Dan fungsinya Apakah sebagai Gapura Atau sebagai Pintu masuk Menuju ke Komplek bangunan suci Jika bangunan ini Difungsikan sebagai Pintu masuk Menuju ke Komplek bangunan suci Maka di Halaman depan Harus ada Gapura Dengan tipe Genta Sedangkan Hadap arah Ringan Lawang Dan Bajang Ratu Tidak Sinkron Tidak Arah Kalau Ringan Lawang Hadap arah Timur Barat Sedangkan Bajang Ratu Adalah Utara Selatan Maka Jika Difungsikan sebagai Pintu masuk Menuju ke Komplek bangunan suci Padatnya Arisa Kemudian yang kedua Berdiri Kepura dengan Tipe Padu Raksa Di halaman kedua Halaman kedua ini Ada seorang Pennebi yang Mengatakan bahwa Bangunan ini adalah Bangunan biasa Tanpa ada Kembal-kembal Sakral Atau religi Atau mistis Menurut Pak Sudeng Tadi Di Nomor 4 Tadi kan ada Relis gitu ya Pak Ini berarti Bentuk aslinya Atau sudah ada Yang dipugar Bangunan ini Mengalami pemugaran Pada tahun 1985 1992 Dengan hasil Kurang lebih 15-20% Tanpa Merubah Ornamen-ornamen Yang ada Dari Ornamen yang Sudah hilang Sengaja Tidak dipahatkan Kembali Walaupun kita bisa Meniru Ornamen-ornamen Di lain bagian Itu tidak Dilakukan Karena suatu saat Ornamen-ornamen Dibangunan yang Tidak terlindungi Akan aus juga Oleh alam Dan juga Untuk Membedakan bahwa Ornamen yang Masih ada Dan yang Sudah hilang Berarti ini Bukti Peninggalan Masa Agama Hindu Betul Mungkin Itu saja penjelasannya Pak Sugeng Cukup panjang sekali Ini wawasan luar biasa bagi saya Sampai 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 Mohon maaf Bila tidak Berkenan Mudah-mudahan Sedikit yang saya Sampaikan ini Bisa bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokat Terima kasih 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 Terima kasih